Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi serahkan bonus kepada Kavila MTK tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarulagun 2023. Seripur Waningsi berpesan untuk meningkatkan prestasi para Kavila untuk mempersiapkan MTK 2024 agar mendapatkan gelar juara umum kembali. Menjabat Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi serahkan bonus kepada Kavila MTK tingkat Provinsi Jambi yang dikelar di Kabupaten Sarulagun tahun 2023. Bagi kadar LPTK Kota Jambi yang berhasil mendulang prestasi. Penyerahan langsung dilakukan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis 22 Februari 2024. Seripur Waningsi menjelaskan, Kota Jambi telah mendapatkan dua kali juara umum berturut-turut, sehingga Kota Jambi mendapatkan piala tetap di MTK Provinsi Jambi. Selanjutnya, pemerintah Kota Jambi juga memberikan apresiasi hadiah kepada peserta MTK dari mulai juara satu hingga juara harapan. Seri berpesan saat memberikan hadiah, prestasi peserta MTK yang dicapai untuk tidak berhenti di sini. Dikarenakan MTK di tahun 2024 yang akan dituanrumahi oleh Kabupaten Kerinci. Hari ini, Alhamdulillah, pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan acara pemberian apresiasi kepada para kapilah yang mengikuti MTK 52 tahun 2023 yang lalu di Sarulagun. Kota Jambi sudah kali yang kedua mendapatkan posisi juara umum. Hari ini kami memberikan apresiasi hadiah-hadiahnya mulai dari juara satu sampai dengan juara harapan. Dan saya berpesan supaya pemberian hadiah ini, prestasi yang dicapai hari ini tidak berhenti di sini. Karena kami berharap di 2024 nanti di Kerinci, Kota Jambi, kapilah-kapilah Kota Jambi mendapatkan juara umum yang ketiga. Sehingga biala tetap MTK Provinsi Jambi bisa berada di Kota Jambi. Sementara itu, Sri juga berharap sinergitas halflatilawatil Quran tetap berjalan, baik antara pemerintahan dan organisasi Islam, agar terwujud kesamaan visi dalam pembangunan di Kota Jambi.